KORAK KOREA 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 Akhir-akhir ini, banyak konten kreator dari negara luar, terutama orang Korea menargetkan penonton Youtubenya ke Indonesia. Mungkin diantara kalian ada yang jadi penasaran, kenapa harus Indonesia? Terkadang ini jadi pertanyaan besar, apa negara lain susah? Bisa iya, bisa tidak. Dilihat dari populasinya, Indonesia berada di nomor 4 penduduk terpadat di dunia. Dengan jumlah pengguna gadget yang lumayan besar, bahkan anak kecil juga gampang memilikinya. Banyak yang dari luar sana membuat konten dengan bahasa Indonesia. Ada banyak yang fasi atau masih belepotan, tetap mereka akan mencoba, karena tripikal orang Indonesia itu gampangan. Kedua, penasaran. Dan yang ketiga, orang-orang luar bangga mempelajari dan mencari tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia. Tahun 2023, gelompang besar konten kreator banyak bertumbuh dari negara gingseng Korea Selatan. Siapa saja? Ini dia sederet Youtuber asal Korea Selatan yang suka membuat konten-konten dalam bahasa Indonesia. Jadi banyak orang Indonesia tak muncul di sini. Oh, Berbicara, 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 berbicara pada. Berapa? Dikampur 13, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Seol 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 Jawa cantik Korea Lesung Pipi bernama Seol ini adalah salah satu mahasiswi yang memilih jurusan bahasa Indonesia di Hankook University of Foreign Studies Korea Selatan. Seol plus semangat jadinya Seolmangat. Begitulah nama kanal Youtubenya, Seol banyak berbagi pengalaman selama di Indonesia, karena menurut Seol, Indonesia banyak hal-hal unik yang ia dapatkan. Seol merupakan wanita pemperani yang datang ke Indonesia seorang diri. Dalam vlog pertamanya, Seol mengisahkan awal perjalanannya ke Indonesia. Seol ke Indonesia, ia tidak sempat berpamitan sama ibu dan adiknya. Karena pertama kali keluar negeri, ayah Seol sangat khawatir. Saat menaik ibu, Seol sempat menangis karena pertama dalam sejarah hidupnya di usia muda ke negeri orang. Ketika Seol tiba di Bandara Jakarta, ia ditanyai petugas. Seol menjawab, ia seorang mahasiswi jurusan bahasa Indonesia di Korea. Spontan petugas menjawab, semangat. Seol juga pernah diwawancarai mengapa ia memilih jurusan bahasa Indonesia. Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi yang tak ada habisnya. Karena itu ia memilih jurusan kuliah bahasa Indonesia di Hankook University of Foreign Studies. Seol melihat potensi Indonesia akan bertumbuh dan terus meningkat sehingga nantinya akan banyak peluang. Seol menambahkan, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh Korea. Sementara untuk mengembangkan sumber daya pastinya butuh teknologi. Maka Korea akan terus mengekspor teknologinya ke Indonesia. Profesor Korea mengatakan Indonesia adalah Korea pada tahun 1980-an. Jadi ini adalah pembangunan dengan tanpa batas. Saat Seol di Jakarta, ia bertemu dengan banyak pebisnis dan profesional muda. Menurut Seol, Indonesia memiliki tingkat ekspansi pasar sangat cepat. Makanya Korea menargetkan pasar di Indonesia. Dan ini bukan hanya fokus Korea, tetapi juga dunia saat ini. Rosakis Rosakis merupakan youtuber yang lahir di Korea dan merupakan anak bungsu di keluarganya. Pada saat berusia enam tahun, ia dibawa oleh orang tuanya ke Indonesia tempatnya di Pulau Dewata, Bali. Rosa sempat bingung dengan kondisi iklim dan lingkungan di Indonesia yang berbeda dari Korea. Untungnya ia bisa beradaptasi dengan cepat. Meskipun lahir di Korea, Rosa lebih lama tinggal di Indonesia. Ia tinggal di Indonesia dan menempuh pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Untuk itulah mengapa ia sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam membuat konten dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya saat sekolah saja, ternyata keahliannya dalam berbicara bahasa Indonesia ia jadikan sebagai sumber mencari uang. Sebagai seorang interpreter dan guru bahasa Indonesia dan Korea. Pekerjaannya sebagai seorang YouTuber ternyata hanyalah sampingan. Rosa berprofesi sebagai guru di berbagai akademi, ia mengajar untuk kelas bahasa Korea untuk murid yang berasal dari Indonesia. Dan sebaliknya mengajar bahasa Indonesia untuk murid Korea. Karena kembali ke Korea membuatnya rindu dengan Indonesia, ia pun memutuskan untuk membuat YouTube. Tak disangka hal ini membawanya kepada kesuksesan. Hingga saat ini, YouTube yang dibuatnya sudah menemani penggemarnya selama 3 tahun dengan konten mukbang dan yang bertema Korea lainnya. Pada beberapa waktu lalu, Rosakis pun diundang menjadi bentang tamu Kiwif Today. Yuna Tapi sampai sekarang aku udah jalan lumayan. Sampai sekali gak kelihatan yang mau pergi sholat. Ini udah jam 6.10, wapak telat, aku takut. Yuna Nuna lahir dan besar di Korea. YouTuber yang bernama asli Cho Hyun Hua ini berkuliah di Hankook University of Foreign Studies, jurusan Indonesian Studies. Awalnya ia mengambil jurusan ini adalah karena mengikuti teman-temannya. Pada saat itu di semester awal perkuliahan, ia belum bisa mengambil jurusan. Setelah beberapa semester berlalu, ia bertanya kepada teman-temannya akan mengambil jurusan program studi apa. Pada saat itu, ada kurang lebih 100 orang temannya yang sangat berminat untuk belajar tentang Indonesia. Ia pun akhirnya mengikuti teman-temannya, menjalani kehidupan sebagai siswa jurusan Indonesia Studies. Karena mahasiswa dari jurusan kita, itu pengen sekali mengambil Indonesia biasanya. Jadi, pekerjaan-pekerjaan juga di Indonesia. Yuna sempat bingung dan sulit memahami pelajaran. Pasalnya, di kampus Yuna tidak hanya belajar bahasa Indonesia saja, melainkan juga budaya dan juga sejarah bangsa ini. Disitulah rasa penasaran Yuna muncul. Akhirnya, ia nekat untuk pergi ke Indonesia seorang diri. Ia pun menjadi backpacker selama dua bulan lamanya. Ia langsung jatuh cinta sama Indonesia. Berkat jalan-jalannya selama dua bulan ini, Yuna jadi memiliki banyak teman asal Indonesia. Sejak saat itu, setiap libur semester ia akan pulang ke Indonesia. Setelah lulus kuliah, Yuna mulai membuat video tentang budaya Korea dan Indonesia melalui kanal Youtubenya. Salah satu konten favorit penonton Yuna adalah Show Me The Kimchi. Dalam vlognya, Yuna mengajak penggemar untuk memperkenalkan budaya Korea. Selain Show Me The Kimchi, ada tiga konten lainnya yang ditonton lebih dari satu juta viewers. Konten tersebut adalah kunjungan keperbatasan Korea Utara dan Selatan, vlog musim kimchi, hingga vlog panen padi. Bandung Opa Lahir di Korea, Bandung Opa adalah konten kreator berkebangsaan Korea yang mahir berbicara dengan bahasa Indonesia. Penggunaan kata Bandung sebagai nama panggungnya semata-mata karena ia sangat kagum dengan kota Bandung. Opa jatuh cinta pada Bandung saat pertama kali berkunjung ke kota kembang ini. Kota Bandung telah membuat Opa Ganteng ini jatuh cinta karena udaranya yang sejuk serta makanan yang enak dan juga warganya yang ramah. Bandung Opa juga berkuliah pada jurusan bahasa Korea di Hankook University of Foreign Studies. Bandung Opa eksis di dunia konten di kanal Youtubenya. Tak hanya membuat konten, di sela-sela kesibukannya pria yang baru saja menikah pada September 2021 lalu ini sedang gemar memasak. Selain itu, Bandung Opa juga memiliki pekerjaan sampingan yakni membuat jasa titip barang dari Korea. YouTuber, TikToker sekaligus selebgram ini lahir pada 21 April. Nama Prisilya Lee mungkin sudah tidak asing bagi pecinta konten seputar Korea Selatan. YouTuber asal Korea ini menarik perhatian masyarakat ketika ia mengunggah videonya yang meng-cover lagu-lagu hits Indonesia. Uniknya, tak hanya menyanyikan lagu dengan menggunakan bahasa Indonesia, ia juga menyanyikan dalam versi bahasa Korea. Selain meng-cover lagu, banyak konten menarik lainnya yang disuguhkan pada channel YouTube Gadis Cantik yang akrab di Sapa Kak Pris ini. Seperti Q&A, Video Reaction, Seputar Budaya dan Bahasa Korea, Mbang, dan berbagai video menarik lainnya. Meskipun tak ada satupun keluarganya dari negara kita, namun ia fasi berbahasa Indonesia. Prisilya Lee belajar dari sekolah, teman-teman asli Indonesia, buku, dan video animation berbahasa Indonesia. Pada awalnya, ia bersama adik laki-lakinya hanya iseng untuk mengunggah video cover mereka di YouTube. Ternyata videonya ini mendapat respon positif dari masyarakat Plus62. Ia mengaku ingin berpacaran bahkan menikah dengan orang Indonesia. Ia sering disangka memiliki hubungan keluarga dengan YouTuber asal Korea Selatan, Hari Jisun. Tak hanya Daniela Lee, ia juga memiliki seorang kakak dan adik laki-laki. Stylis dan memiliki postur tubuh bak model, ia kerap membagikan foto OOTD di Instagramnya. Meskipun ia dan keluarganya tidak berwarga negara Indonesia, tetapi kecintaannya akan Indonesia selalu ia tunjukkan melalui konten-kontennya di YouTube dan pada akun Instagram miliknya. Banyak foto-foto cantiknya berseliwaran di Instagram. Ia memakai busana apapun jarang ada yang gagal, hingga mengundang decak kagum netizen Plus62.